Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara Dan juga tips-tips saya bersembahkan untuk sahabat-sahabat kita Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau cara tentang mengatasi rem Vespa Yang bedong atau tetap nyelonong ya ketika kita rem Ini remnya tidak fungsi Mungkin dikarenakan sil prode yang bucur sehingga mengeluarkan oli Oli tersebut masuk ke dalam trombol Vespa ataupun kampasnya Sehingga akan mengganggu jalannya rem Rem tidak fungsi ataupun belum Di kesempatan kali ini saya akan berikan tips-nya Ini untuk langkah yang pertama tinggal kita lepas saja untuk bagian trombolnya ya Ini hanya sebagai alat peraga saja Kalau kita lepas itu apa namanya Dengan rodanya tidak apa-apa Karena ini saya memanfaatkan barang yang tidak saya pakai untuk alat peraga Caranya pun cukup mudah Tinggal kita lepas Kemudian setelah kita lepas Siapkan bahan Ataupun Apa namanya Ini bahan untuk mengatasi rem blong ya Ini ada sabun solek Sabun solek apa saja Boleh kita gunakan Caranya pun cukup mudah Tinggal kita Koleskan Bagian trombol Rem kita Bagian trombol ataupun kampasnya juga boleh Karena sifat dari sabun solek itu Mampu melarutkan oli ya Ataupun menghilangkan oli Sehingga itu Kemungkinan besar itu bisa Bisa Fungsi kembali pada remnya Karena sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan Ketika saya dulu membeli kampas Baru Saya fungsikan Ternyata tetap Masih saja jelonong Sehingga ini ada saran Ataupun tips dari sahabat Untuk dikasih sabun solek Ternyata memang benar Silahkan boleh ditiru Ataupun dicontoh Pengalaman-pengalaman ini Saya share ke sahabat-sahabat kita Ya mungkin cukup itu saja Sedikit penjelasan dari saya Terima kasih telah berkunjung di video saya Jangan lupa untuk di subscribe Sebagai tanda persahabatan kita Sesama sekuteris Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!